Intro Ini dia layanan transportasi baru yang ada di Kota Semarang berbasis aplikasi. Tak hanya mudah dan murah, alternatif berkendara baru ini juga ramah lingkungan. Namanya GOES, sebuah program yang digagas pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan PT Suria Teknologi Perkasa. Jadi ini dia layanan sepeda GOES yang sudah hadir sejak tahun 2008 lalu, tepatnya di sebuah klaster di kawasan Bintaro, Jakarta. Dan dalam perkembangannya, di tahun 2019 ini, tepatnya awal Februari, sudah beroperasi di Kota Lumpia Semarang untuk menunjang kebutuhan Anda warga Semarang ataupun pengunjung yang sedang datang di Kota Lumpia ini. Unitnya bermacam-macam. Ada 30 unit sepeda, 20 unit e-scooter, dan 10 unit e-bike GOES Fleet atau sepeda listrik. Semuanya tersebar di beberapa titik di pusat kota. Tapi yang harus diketahui, GOES ini hanya bisa dipakai di dalam wilayah Kota Semarang saja. Nah, buat tahu gimana cara pakenya, saat ini saya sudah bersama dengan koordinator operasional, Bapak Teguh. Halo, apa kabar, Bapak? Selamat ya. Pengen tahu nih, Pak, gimana sih cara pakenya layanan gue sini? Mudah kok, Mas. Sebetulnya sangat simpel dan sederhana, tinggal download aplikasi, setelah itu ikuti petunjuk, dan setelah itu harus diisi saldonya untuk top up saldo. Setelah itu, selalu sudah siap, kita tinggal scan barcode-nya, nanti otomatis akan terbuka dan tinggal pakai. Saat mendaftar, kita akan diminta memasukkan data seperti nama, alamat email, dan nomor ponsel. Nah, kalau sudah terdaftar, Anda pun bisa segera top up dengan saldo minimal Rp25.000 saja. Caranya mudah, bisa lewat uang elektronik ataupun lewat ATM transfer. Kalau saldonya sudah terisi, pengguna bisa memilih ikon write. Nanti akan keluar tampilannya pada map. Scan barcode untuk bisa membuka gembok seperti ini. Oh, sudah masuk, sudah masuk ya. Sudah. Sampai ketemu lagi, Pak. Saya jalan dulu, Pak. Oke, yuk. Jati. Mari. Karena sudah tertanam GPS, posisi sepeda ini tentunya bisa dipantau. Alarm akan berbunyi jika ada yang memindahkan atau membawa unit goes, atau bahkan jika ada yang coba-coba keluar dari zona trekking. Jalan-jalan di tengah kota seperti ini pun jadi asik, makin seru dan juga tentunya lebih murah. Sewa sepeda ini hanya dibanderol Rp10.000 saja untuk satu jam pemakaian. Tidak cuma membantu kemudahan aktivitas warga di kota Semarang, layanan goes ini jadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, bagus banget sih ya. Kan enak juga buat kita traveler, kalau mau keliling-keliling, jadi nggak capek, nggak jalan. Terus enak juga bisa nikmati pemandangan juga sih. Tips untuk yang mau pakai skuter dan sepeda listrik ini, sebaiknya perhatikan ketersediaan tanda baterai. Karena jika habis, unit akan terkembok secara otomatis. Wajib dicari tahu juga ya, parkir goes berikutnya. Selesai menggunakan, cukup parkirkan unit dan kunci secara manual. Nah, semakin lengkat saja kan cara mengeksplore kota Semarang. Anda pun juga bisa menggunakan layanan goes kendaraan bebas polusi ini ke berbagai destinasi menarik yang ada di kota Semarang. Tapi ingat, yang masih dalam jangkauan area ya. Nah, satu lagi, wajib hukumnya untuk patuhi peraturan lalu lintas agar perjalanan Anda nyaman dan juga aman. Muhammad Salihin, Aditya Mustaqim, melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.